Halo alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya balik lagi di channel YouTube Extreme Motorsport ya balik lagi dengan gua Inga dan sini gua temen sama Bang Bang jago Bang jago misbook Alfredo dan kameramen Ahsan Ferdian ya nah dan kita disini mau bikin cara pemasangan di cakram ya banyak sih yang minta membuatkan video cara pemasangannya ya temen-temen ya nanti kita aplikasikan di Kawasaki ZX25R pokoknya kalau teman-teman mau apa request bikin video apa kita tutorial untuk pemasangan apa-apa bisa komen aja di kolom mental ya nggak usah malu-malu nggak usah malu-malu nanti kita dikitkan ya eh sebenernya sih hal yang simpel ya masang dis kayak gini ya Bang ya cuman mungkin banyak orang-orang yang awam jadi ya mungkin dia sekarang mau belajar ya belasang di sendiri karibangnya juga suruh bikin konten gak Iya bener-bener nah bisa dis yang kita gunakan nanti pakai disk dari WR3 untuk Kawasaki ZX25R nih teman-teman ya teman-teman bisa lihat disk full floating full floating ya teman-teman ya kenapa sih kok bisa dikatakan full floating nah ini karena dia ecek-ecek nih temen-temen nah kalau semi floating itu yang tidak bisa bergerak banget nah kayak disorinya nah nih nggak bisa ecek-ecek guys enggak ecek-ecek guys enggak ecek-ecek di sorry-nya ya teman-teman ya Nah sedangkan kalau full floating nih ecek-ecek Hai sama halnya kayak dis yang udah terkenal Brembo nah ini di sini dia ukurannya 320 mm dan disknya ini Made in Indonesia produk lokal sebenernya enggak perlu gua jelasin lagi ya teman-teman ya karena sebelumnya senior kita udah memperken udah pernah menjelaskan cuman kita jelaskan secara singkat dan singkat aja singkat aja sih ya kalau teman-teman mau lihat penjelasannya full untuk bahan dan segala macamnya di suar 3 ini teman-teman nanti bisa lihat di sebelah kiri gua sebelahnya itu ada video full penjelasan di suar 3 ini yang full floating ya teman-teman ya Udi suar 3 ini ada untuk motor warning ya 250 fi Zetek 25r fp new fp new ninja rr-r sama rr-r2 setengah ya saya berdua setengah guys wakanya ready di esri motorsport untuk bobin pin ya namanya bobin ini yang warna-warni ini kita juga ready untuk warna lainnya nih ada lain banyak biru ah warna merah yang di Bang Misma pegang warna hitam terus warna hijau dan warna gold nah nih teman-teman jadi teman-teman bisa pilih sesuai karakter notifikasinya warna nah tanpa berbahasa-bahasi mungkin kita langsung aja bikin cara tutorial pemasangannya ya teman-teman ya kalau teman-teman pengen tahu penjelasan di suar 3 ini langsung jangan lupa di klik aja nah ini kan nanti kita aplikasikan di velg orinya ya karena kemarin ini motor ekstrim abis foto-foto model ya makanya dia pakai velg seharga satu motor cara pertama adalah membuka baut kedua ini iya bang ya betul yang lupa pedok ini pedoknya pakai no brand tentunya nah nih pedok no brand banyak varianya temen-temen ya ada untuk depan belakang ya tengah juga ada sih tapi tengah itu buat kayak motor-motor ini trail ya gitu oke langsung dieksekusi aja Bang Misma Oke guys siap kita gaskin ya Nah pertama-tama kita harus membuka kalipernya dulu nih temen-temen nih kaliper baut kali pendule gas dua baut cukup jangan banyak-banyak ya dua cukup baut jangan banyak-banyak banyak-banyak kebetulan bautnya sudah pakai baut titanium guys dari w3 anjay ini edon banget sih nah kebetulan motor ekstrim ini udah double-disk jadi yang harus dibuka adalah kanan-kiri kaliper kita harus buka kedua bautnya temen-temen ya sebetulan bautnya titanium dari w3 nih bos enggak dong aja ikhlas maksimal bos maksimal kita buka cut lagi nah asli tarik guys kalau udah diputer ya kakinya Bang Misma diganjel lu kanjel dong nih biar apa Bang pastikan sepatu safety guys safety ya Iya mbak Oh iya sepatu guys safety guys ya guys jangan dicoba di rumah ya guys ya pokoknya hanya orang profesional ya guys kita lanjut ke velg standar Oke langsung kita lanjut membuka disknya kita pindahkan ke velg standarnya oke nah guys sudah terpasang ya untuk disk VR3 full floatingnya di Kawasaki ZDX25R yang lagi bingung-bingung masang disk ya pokoknya teman-teman simak video ini sampai habis tonton videonya sampai selesai biar enggak salah pasang disknya Hai sebenarnya simpel banget ya teman-temannya pemasangan disk VR3 ini jadi teman-teman jangan khawatir apa ya jangan khawatir salah atau apa gimana sih ya biasa orang kadang nggak sempet mampir ke bengkel gitu ya tuh di rumah pengen bongkar sendiri kayak gitu sih Iya oke gitu ya bisanya kadang-kadang kayak gitu ya mungkin orang-orang yang pengen bongkar sendiri ya makanya dia menyuruh kita bikin bikin video tutorial tutorial Oke Oke thank you wawanya buat teman-teman yang udah apa apa nyuruh kita bikin konten ini semoga bermanfaat semoga membantu buat temen-temen dan tentunya jangan lupa bantu like komentar subscribe dan share ke temen-temen kalian semuanya itu dia Oke sampai sini aja Bang ya ya oke banget udah dibantuin buat kameramen Bang Asan Iya thank you juga ya ada balik kembali ya thank you for watching and see you bye bye dadah